Kabar baik Zodiak Leo Februari 2024 Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu Leo Temu lagi di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik Zodiak Leo Di bulan Februari 2024 Nah seperti apa kabar baik Leo di Februari 2024 Yuk langsung saja Disimak videonya dengan satu kartu tarot yang sudah saya ajak sebelumnya Di bulan Februari 2024 Bagi teman-teman Leo Memang peluang karir dan juga keuangan kamu Di bulan Februari 2024 sangat terbuka lebar Ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang baik Yang akan terus didapatkan dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kau pun juga di bulan Februari 2024 Akan mulai mendapatkan beberapa kebaikan-kebaikan yang luar biasa Dalam keuangan, dalam karir Semuanya ada peningkatan yang luar biasa Tetapi disini saya juga wanti-wanti Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Di bulan Februari 2024 Saya berharap betul bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Untuk tidak terlalu banyak menoleh ke belakang Artinya apa? Jangan terlalu banyak melihat beberapa kejadian yang sudah terjadi Karena di bulan Februari 2024 adalah lembaran baru Dan berbicara soal lembaran baru Seharusnya bagi teman-teman Leo Kamu juga harus terfokus Dengan apa yang ada di depan kamu Bukan terlalu banyak melihat ke belakang Dengan apa yang sudah terjadi Sehingga di bulan Februari 2024 Bagi teman-teman Leo Kau bisa terus maju Bisa terus mendapatkan Beberapa kesuksesan-kesuksesan yang menunggu kamu Di bulan Februari 2024 Dan memang di bulan Februari tahun 2024 Bagi teman-teman Leo Kau pun juga masih merasakan Adanya beberapa kesulitan-kesulitan yang kamu alami Entah itu nanti dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya Memang harus diakui Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kau pun juga merasakan Adanya beberapa kesulitan-kesulitan yang kamu alami Kesulitan inilah, kesulitan itulah Dan juga beberapa kesulitan-kesulitan yang lainnya Tapi ya bersyukur Kau masih memiliki energi yang baik Teman-teman Leo masih memiliki Energi yang positif gitu loh Untuk menyelesaikan Beberapa kesulitan-kesulitan yang ada Sehingga Di sini saya juga sampaikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kau pun juga harus selalu bersyukur Dengan hal-hal yang baik Kau harus selalu bersyukur Dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu Secara keseluruhan Tidak perlu ada ketakutan Tidak perlu ada kekhawatiran yang terjadi Secara berlebihan Bagi teman-teman Leo Walaupun memang ada kesulitan Tapi kamu selalu mampu Kamu selalu bisa untuk mengatasi Kesulitan yang terjadi Dengan sebaik mungkin Dan kemudian di poin yang berikutnya Secara kondisi rezeki Di bulan Februari Berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan Di dalam posisi keuangan Memang oke Masih ada beberapa pengeluaran Yang harus diperhatikan ya Di bulan Februari 2024 Pengeluaran ini Pengeluaran itu Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi setidaknya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kau pun juga harus bersyukur Di bulan Februari 2024 Masih banyak Masih banyak Rezeki-rezeki yang harus disyukuri Rezeki ini, rezeki itu Dan juga beberapa Rezeki-rezeki yang lainnya Sehingga pada posisi saat ini Di bulan Februari 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kau pun juga harus Selalu bisa untuk mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Mensyukuri Dengan beberapa hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Perkara demi perkara Masalah demi masalah Setidaknya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Bisa kamu tuntaskan Dan juga bisa kamu Selesaikan Dengan sebaik Mungkin tidak perlu Ada kekhawatiran Dalam sisi finansial Karena memang juga masih Ada kecukupan-kecukupan Yang baik Yang harus didapatkan Secara posisi keuangan kamu Hanya saja Kamu juga jangan salah artikan Apa yang saya sampaikan ini Jadi kamu juga tetap Tidak boleh terlalu boros Di bulan Februari 2024 Karena apa? Ini masih fase awal tahun Di bulan Februari Jadi pasti akan ada Beberapa Keperluan dan juga Kebutuhan-kebutuhan Yang tak terduga Sehingga posisinya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kau pun juga harus bisa Untuk lebih waspada Harus bisa untuk Lebih berhati-hati juga Terkait dengan Apa yang muncul Terkait dengan Apa yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keuangan Dan financial freedom Memang sebentar lagi Kamu dapatkan Dan yang jelas Kamu juga akan Mulai merasakan Adanya hal-hal yang baik Akan mulai mendapatkan Beberapa hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi yang jelas Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Memang kamu dalam Keadaan yang Emang oke-oke saja Dalam keadaan yang Baik-baik saja Tinggal dikelola Seberapa jauh nih Dalam posisi Finansial kamu Dan kemudian Dalam sisi asmaran Bagi yang sudah Berumah tangga Bagi teman-teman yang Memiliki Zodiak Leo Di bulan Februari 2024 Memang ada Beberapa Kemungkinan-kemungkinan Yang saya rasa Juga harus Diperhatikan juga ya Terkait dengan Posisi hubungan Rumah tangga Pasti di dalam Rumah tangga Juga tidak lepas Dari yang namanya Cekcok Tidak lepas Dari yang namanya Permasalahan Tetapi Bagi kamu yang sudah Berkeluarga Saya rasa di bulan Februari Justru Malah ada kebahagiaan Ada kebersamaan Yang bisa datang Di dalam posisi Rumah tangga kamu Jadi ya tidak ada Sesuatu yang harus Dikhawatirkan Sekalipun memang Di dalam rumah tangga Ada beberapa Permasalahan Tetapi teman-teman Leo bisa Untuk menyelesaikan Semua hal yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya tidak perlu Ada kekhawatiran Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Pada posisi Saat ini Dan bagi yang belum Berumah tangga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Saya rasa Emang juga Antara kamu Dengan pasangan Memang juga menyadari Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Perkara-perkara Yang muncul Ada perkara Inilah Ada perkara Itulah Dan juga Ada juga Beberapa Perkara-perkara Yang lain Tapi setidaknya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kau pun juga Harus selalu Bisa untuk Bersyukur Dengan hal-hal Yang baik Harus selalu Bersyukur Dengan beberapa Hal yang positif Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Memang ya Perkara-perkara Itu masih ada Perkara-perkara Itu juga Masih Bisa dikatakan Terjadi Pada kondisi Saat ini Tapi yang jelas Disini bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kau pun juga Bisa untuk Menengahi Perkara-perkara Yang ada Bisa menengahi Perkara-perkara Pada posisi Saat ini Jadi ya tidak perlu Ada ketakutan Sebenarnya Dalam posisi Asmara Dan kurang lebih Memang inilah Kabar baik Yang akan Terus dirasakan Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Resonat Semua tergantung Pada Moon and Racing Teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Lepudene Pangastuti Joya Hadidini Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh